Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Senilai Rp51.000.000 kepada nasabah atas nama Ardi pada bulan Maret 2020. Di hari yang sama, pihak bank memberitahu Ardi bahwa terjadi salah transfer ke rekening miliknya. Namun, Ardi tidak mengakui hal tersebut dan berdalih uang Rp51.000.000 tersebut adalah miliknya hasil dari penjualan mobil. Uang Rp51.000.000 yang ada di rekening Ardi juga sudah digunakan untuk membayar utang dan ditransfer ke keluarganya. Atas hal tersebut, kemudian pihak bank melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Setelah didalami oleh penyidik Satreskrim Polresta Besurabaya, Ardi pun ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasar 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Saat ini polisi telah melimpahkan kasus tersebut kekejaksaan untuk disidangkan. Setelah hukumnya adalah ketika dia sudah mengetahui bahwa itu adalah bukan haknya. Dan saudara Ardi sudah diberitahu oleh pihak bank BCA bahwa terjadi salah transfer yang masuk ke rekeningnya yang bersangkutan. Kemudian responnya? Responnya yang bersangkutan ini menyatakan bahwa uang itu adalah fee hasil penjualan mobil. Tidak mengakui berarti ya? Tidak mengakui. Sementara itu pihak bank BCA melalui keterangan tertulis yang disampaikan oleh Executive Vice President Secretariat and Corporate Communication BCA, Hera F. Harin membenarkan bahwa kasus tersebut saat ini sedang dalam proses hukum. Dalam hal kesalahan transfer oleh bank, pihak BCA menyebut bahwa nasabah seharusnya mengembalikan uang tersebut kepada pihak bank. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!